Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi mengetuk lebih cepat dari bayangannya sendiri Gak kira, tapi bunyi Kocoknya apa? Sari-sari cepatnya Dari bayangannya sendiri yang koponya apa? Laki-lok lah Laki-lok Emang lo ada Kayaknya itu emang bener Lo ngertiin dari 10.16 itu apa? 10.16 itu sebenernya dari Karya dari 2010 sampai 2016 Jadi emang single-single yang gue keluarin Ini kan single-single itu Kira gue compile jadi satu Dia gak terasa ya udah lama juga ya sebenernya Notepam Ini dari 2010 Kita ketemu dia juga di 2012 di Mytrain gue Iya di Mytrain 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 Berarti Oh iya nih Saya ingat gue nih Di era-era Mytrain lagi rame-rame-nya Notepam di situ kan gak? Iya iya Notepam di situ nih Terus Yang lo tawarin tuh Pertama kan musiknya tuh Post Punk Apa-apa tuh? Awalnya sih sebenernya gak menjurusi itu sih Tapi Pas kita main aja udah Lo Gue bebasin Lo mau Lo bikin melodi lo kayak gimana Serah Lo mau kayak gimana Jawa yang nanya Lo dengerin lo Lo dengerin lo Dibilang ya Dibilang dia itu Pantas diputuskan gitu Diputuskan Dari diri sendiri tuh lo ngambil dari sisi apa tuh? Dari Notepam mawar gitu Kalau Notepam tuh Biasanya emang kita Tentang Apa ya sih Kelas pekerja yang Hidupnya masih begini-begini aja Dari kesejahteraan Tapi kita senang-senang juga Terus Banyak Iya tentang itu lah Isi-isi sosial politik tuh Lebih ke Isu sosial politik Isu sosial politik Kelas pekerja Betul sekarang Tanggal 1 Mei Seluruh main di Mei Seluruh main di Mei Seluruh main di tanggal 1 Mei tuh Iya dulu main di Jangan tau moch mede mulu Mede mulu nih moch mede nih Ternyata bukan mochnya Tetapi lebih ke medenya Lebih ke emang apa Liriknya itu emang Suara Iya Terus kalau Berbicara masalah Apa Sosial politik gitu Apa sih yang Yang lo rasain gitu Sama situasi politik yang Di Indonesia gitu loh Karena lo lo Kayaknya di liriknya tuh peka gitu Sampai Ada video clip yang di depan DPR-MPR Terus Apalagi tuh ya Lo rasain apa sih Sama situasi politik di Indonesia gitu Apa ya Ya itu kenapa kita Selalu dandanan hitam-hitam sih Iya Jadi kita masih berkabung Dengan demokrasi yang ada Di negara ini sih Sudah ini Beritam di belah Ada hitam ada merah Iya Yes Itu kan Nuansa Post-punknya Iya Maksudnya kan Dari sini kan ada Sisi Apa ya menurut gua Sisi unik untuk Sebuah penyampaian gitu Iya Yang udah-udah kan Banyakan emang musuhnya Uuuu Menceng deh Dengan nuansa Post-punk gitu kan Jadi Menurut gua sih ini ya om Jadi kayak Apa ya Ya ada Hal yang menarik sih kalau menurut gua Ya Tapi kalau mau dirunut dari awal Post-punk Band-band post-punk awal tuh emang Mereka emang Iya Lirik-lirik situ Working class Terus Kritik sosial Isu-isu sosial gitu Tapi emang turunannya Emang eranya kali ya Emang eranya pada saat itu Makhlan itu hadir Karena emang kesejangan sosialnya tinggi Sejarahnya Sejarahnya Sejarah ini ya Apa emang karena Ehm Mungkin kan dari Dilihat tadi Si Jody Bison tuh Yang lihat sampai Yang emang skinhead Pang gitu Emang dia Dari musik turunan Atau emang dia berdiri sendiri Kalau udah lu ter Si post-punk ini ter Ehm Engga sih Sebenernya turunan sih Turunan emang dari pang Ternyata Post Post dari pang Engga Engga teriak Engga mau berontak Ehm Nah itu Ehm Plannya Yang terjadi disana Terjadi disini wak Iya sih emang gana Iya kan Iya 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 Gak perlu terlalu banyak referensi Yaudah Kalau ditanyain Jody Bung Gak tahu Jody Bison apa Lu dengerin aja Ehm Not Pang Oh gitu Dan kayaknya musik-musik Iya Post pang itu terlalu gelap Di awal-awal Ehm Post pang muncul ya Mungkin representasi Apa Kegelapan Kegalauan Kegalauan Anak-anak muda Jaman dulu Working class juga Iya Dari working class ya Iya 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 Terus kalau Ini kan gitarnya nih Sekarang gantian nih Gitar Gitar Jadi Ada adaptasi Eh sebelumnya Mainin musik apa nih Kalau Metal Nah Gue malah tahu-nya lo kali ini Iya Iya Kalau dari lo adaptasi Dari yang sebelumnya Metal atau Apa Lo terus nyesuain Komposisi Tepang gimana loh Secara ini ya Awalnya memang agak Sedikit bingung juga ya Masuk kesitu karena Yang agak-agak Wah ini apa Ini awalnya Akhirnya coba kasih referensi Sama Peter Dengerin dulu nih Judi Vision Dengerin ini Dengerin ini Akhirnya coba Nyari benang merahnya Diantara Punk Post pang terus Punk Melody Lari lagi ke Metal itu Cari benang merahnya Adanya dimana Dari situ Gue coba ambil Pet Kunci-kunci yang lebih Enaknya lagi Buat masuk ke post pang Oke Kalau lo setahu Mungkin lo setahu Iya lo yang lo dengerin He Courtnya gitu loh Iya Court dari Turunan courtnya Dari yang Meta Iya Ya itu Anjoknya Memang terlalu Anjok banget Ya nyuruh abang-abang Ya Anjok Wawarika pecatat Jadi mundur ke belakang Tapi lo Kenapa lo tertarik sama Court God si Dari Notom nih Yang ditawarin itu Harmonisasinya Pesgelam Memang Di metal juga harmonisasi Nah di Yang di Notom juga Gue dengerin Banyak harmonisasinya juga Ketertarikan lo apa Tapi Kayaknya beda banget gitu Sama yang lo Pertama-tama itu Yang lo suka maksudnya Gue Ya sukanya karena Wah ini Sesuatu hal yang baru Buat gue nih ya kan Sesuatu hal baru Sesuatu Buat Coba dipelajarin dengan Baik lagi Makanya gue coba Ah yaudah Mau-mau-mau Coba aja dulu Main ke post pang ya Akhirnya lama-lama juga Wah demen juga Asik juga Gini ngulik sendiri Gini ngulik sendiri udah Jadi kalo zaman dulu Masih ada Koleksi-koleksi yang tuh Veter dateng Ini Buang semua kesempatan Bisa Jadi terkontaminasi Gini Gini lu Daripada metal gak mau di maju Ben lu Ya lu Ya lu peternya suka apaan sih? Kalo lu peternya? Waktu tuh coba mainin kayak Lame of God Kayak gitu Kayak Nyebrang ya? Nyebrang ya? Nyebrang ya Dulu main sama Lame of God Lame of God Lame of God Lame of God Akhirnya ketemu Peter Peter Cibagun Tolong bantuin Akhirnya coba bantuin Bantu-bantu-bantu Kok enak Lah kok enak gitu Akhirnya masuk Akhirnya masuk dah Masih yang terbaru Emang Doi sendiri tuh yang gue Oh yang paternya Dari mantra Terus Surah Tata baru Terus Surah Apa Feel-feel itunya ya? Iya Nah itu yang gue suka tuh dari Notbap Feel-feel Feel-feel itunya tuh jadi Apa Nungan saya jadi Nambah gitu Kayak Kemana-mana sih Menurut gue sih ngepias Kayak si Apa Lagu yang mana yang gue Gue suka banget tuh leadnya Tata apa apaan ya? Tata kayaknya Tata baru Tata baru tuh Jadi Nah itu lu maksudnya gue Yang dari metal Nyocokin Yang Nyocokin dari yang Iya Drop itu Drop itu gue cocokin ke Masukin ke pospeng Tapi gue coba Ambil Gimana? Lebih ringkas lagi Mau diringkasin aja Diringkasin lagi Enggak Enggak yang terlalu ribet Satu detik sepuluh kan ya? Enggak Gue yang ada ngapain gak lo Ya Kalo buat sekarang mungkin Lebih enjoy di Postpeng Lebih yang simple Jangan ribet Jangan ribet Jangan ribet Jangan ribet Selalu aja Kalom 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 Yasa aja Gabung pas langsung Daja Gabung langsung main metrin tuh Gak latihan Langsung manggung Dadakan itu Waktu itu Gabung pertama inget banget tuh Abis dari Bandung Eh Manggung nih dimetrin Udah langsung gak pake latihan Dari situ Karena emang udah sering dengerin lagunya Nordpam ya Mungkin udah Bisa nyesuaiin sih Gitu Udah gitu dulu kayak emang karakter main Lagu-lagunya Sama gitu Masuk lah Rock and roll Jadi Bitnya agak Balik lagi nih ke Kalau ada tuh Kalau ada siapa pun lah Mohon-mohon Terus daya pikat Nuansa gelap yang ditawarin tuh apa sih? Dari Nordpam gitu Daya pikat nuansa gelapnya udah dari Nordpam gitu Yang lo coba tawarin ke Kaudiens gitu Selain Sebenernya selain musik juga Lirik juga sih Mencoba mengemas itu jadi satu sih Jadi Pas dengerin Nordpam Ini Lirik sama musik tuh rada sinkron lah Oh rada sinkron Emang sengaja dari emang konsep apa emang ngalir gitu aja? Kayaknya sekarang lebih ke konsep ya Jadi Tapi emang Pas kita Tiga lagu single terbaru tuh Konsepnya malah di Di rekaman Langsung Jadi pas lagi rekaman ya gitu gak Konsepnya di situ gitu Sampai lirik juga Gue bikinnya langsung di Di tempat Pas lagi rekaman sih Tama unsur-unsur musik-musik Borneo nya tuh siapa yang ingin? Nah ini doi Itu untuk Surah tuh Gue coba bikin sesuatu hal yang Agak beda sih gitu Gue coba bikin Borneo Gue masukin unsur buat Nusantara nya ada disitu Jadi gak Karena itu emang Surah tuh kan Tentang Ya tentang Perampasan lahan Adat Adat Banyak sih di Nusantara sih ini Ini dia Oh ya ada info juga nih dari Boss Johnny Jengkri nih Dia ditawarin buat Apa? Untuk film apa? Untuk soundtrack ya? Masih berlanjut tuh Nah soundtrack film apa katanya? Buat soundtrack di Irlandia Tuh kan Dapet emang ada yang tertarik untuk Lagu tapi yang lagu yang ada Borneo nya itu ya? Surah Jadi emang ada Salah satu produksi film dari Mana nih? Yang mana nih? Irlandia apa mana nih? Irlandia kayak masanya Itu kecilnya lagi deh Iya Dia dari Eropa lah Jadi ngoporoturus lu handle lagi guanya Jadi emang ada Sebuah produksi film dari Eropa Terminik sama lagu Surah Nah Nanti Telisik-telisik Unsur musik Borneo yang Ini awalnya Iya Gitu kan makanya kan Terus Tapi lo di Lirik Surah ini Ngejelasin apa sih emang tentang Perapasan Apa itu di Surah ini? Tentang apa ya? Jadi dia Tentang Anchester apa ya? Inilah Nenek Moyang Jadi Kita tuh Diwarisi oleh Nenek Moyang kita Tanah yang subur Untuk found Iya Hutan yang Hutan yang Ya Hutan kan banyak kan Ekosistem yang ada di dalamnya kan Untuk dirawat gitu Ya Tidak untuk dirusak atau Di Salah gunakan Untuk kepentingan Yoi Golongan Golongan Surah itu Lebih makna apa sih kalau Surah? Surah Sebenernya gue Ngambil dari Kita beda ya Jadi kan ada Surah sama Asura Ya Surah dan Asura Nah Surah ini tuh Kelompok Dewa-dewa lah Kalau Surah itu Nah kalau Asura itu Kayak Apa Raksasa Atau Dewa-dewa yang jahat-jahat Yang perusak-perusak Nah itu Asura Nah gue gak kasih yang Surah nya Karena menurut gue Orang-orang adat yang masih melindungi Tanah Hutan Dan Alam Dan lautnya tuh Ya mereka adalah golongan Surah sih Golongan Surah Ya Menurut kita beda itu? Menurut gue sendiri Lo sebenernya tetar Sama hal mistik itu lo Tetarika sih sampe lo Seginya saya depannya mistik itu lo Paketnya Kebetulan Kebetulan nih Tergantung detailnya Tergantung Misal hari ini kan maljumat Tanjung 12 Gimana nih ada yang mistikan emang lo Doi sih kejauhan banget Oh lu kejauhan Suka kejauhan berarti Suka klenik-klenik juga Teris gitu Oh suka Kayak gitu Gimana menurut Toto Apa emang lo Sengaja pengen masukin Usur-usur klenik di Memang Untuk yang lagu Surah ini Gue pengen sesuatu Apa ya Kita nih Ngeliat Gak cuman dari musiknya aja Tapi cuman bawa kulturnya juga Bawa kultur Bawa adat Kayak gitu Makanya gue coba masukin ke Lagu-lagu unsur burnio itu Masa sendiri dari Jawa tapi? Iya gue dari Jawa Tapi ini unik deh Cocot Jawi Tapi Sunda Uyita juga Nanti gue mau ke Jawa Itu dia Ya iya Kelamaan kali Ya Kelamaan di apa? Buskena Banyak England England Blasteran Berarti ini plan kedepannya Bahkan banyak Masukin unsur Tradisional gak nanti? Emang ada plan gak? Apa emang hanya lagu surah aja gitu Kayaknya sih Makanya gue Sebenernya keajaiban itu Datengnya tuh Pas lagi terekaman Pas lagi terekaman Oh gitu Tiba-tiba aja udah Emang yang spontanitas tuh lebih Apa ya? Biar lebih gelap gitu ntar Iya 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 Gua jaktim sih bang Waaah gak ngomelit nontonnya Dan kita prank banget Itu main musik apaan tuh kalo di Kalo Fazja tuh power pop, wizard-wizard gitu kan Lagi hype tuh ga nih garek nih Punya lagu sendiri juga tuh Ada, kita udah IP si Fazja Berarti nanti bisa lah ya dikenalkan lah nanti ya Ya boleh bang, boleh bang jauh Lagu apa nih cinta-cinta juga Ya power pop cisi gitu lah Oh cisi Kalo yang ini merahnya tuh ga tertarik dah? Masih, masih SS? Kalo merah sih, lagi nyari bentuk ulang lah gitu Kita lagi nyari anaknya gimana Jadi masih belum aktif Fakum kan ga? Masih, sementara sih Fakum Masih mencoba aktif Bahasa jauh setelah aja ya bener-bener ya Boleh ngerti jauh Merah Mayan begini ya Ini, ada di tamenong? Eeeh Gak udah ya ambil semuanya ya? Gak ambil semuanya ya? Lebih kayak ini sih Apa? Eeeh Planning ke depan mau ada IP atau album atau Rilisan terbaru kali ya? Mungkin eeeh Single-single lagi sih Tadi nanya si bandito Apa emang lagi Bukan di bidang trend sih Kalau menurut gua sih Apa emang Komposisi di era digital Tepatnya kayak gitu Apa gimana sih menurut lu tern? Ini sebagai Iya Tiga perintah Diskena tern Pasnya gitu loh Dari fase Dari fase ini sampai Sekarang digital Menurut lu gimana sih? Apa emang polanya begitu di sekarang gitu? Kalo menurut lu Ini dari sudut pandang gua aja kali ya Mas Joe Mungkin kalo misalnya liris single Eeeh mungkin Kalo misalnya lu liris album nih Gak semua lagu lu pasti denger sama orang Jadi Kayaknya sekarang orang lebih selektif ya dengerin musik gitu Misalnya dengerin album nih Di skip, di skip, skip Nah dia pasti dengerin yang lagunya Menurut dia suka aja gitu Udah di sekian lagu Iya Apalagi digital kan Ngeskip, skip Nah kalo single kan Mau gak mau lu dengerin tuh Hmm Ya abis Terus kalo suka Kalo Ya kalo sudut pandang gua sih kayak gitu sih Nah Untuk memilih Jadi kalo menurut gue nih single Eeeh Untuk memilih lagu yang Emang bener-bener harus dikeluarin jadi single Emang kita bikin sesuatu lagu Apa yang mau ngumpulin Di Banking dulu sampe sepuluh lagu baru lekuarin single gitu Kalo dari Not Pump itu Kalo Not Pump sendiri sih Enggak ya Gitu mah Ada jadi Menurut kita oke keluarin Berarti emang gak pengen sepuluh baru dipilih gitu sih Iya enggak Oh Dan mau Mau Lagunya menurut kita kurang Eh mau gak mau kita Keluarin juga sih sebenernya Karena kan Itu kan Tergantung Pendengarnya sih Ini lagunya menurut Enak Apa enggak Menurut dia aja gitu Terus tuh kayak Apa ya Lebih Kenapa sih Eeeh Hampir kan ya Hampir semuanya tuh Semuanya tuh ngeluarin single 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 gitu Kenapa apa sih kalo menurut lo ter Yang terjadi ter gitu Fenomena ini mungkin ya Apa Mungkin orang jaman sekarang tuh Mudah bosan kali Mudah bosan karena banyak pilihan Iya Mungkin ya Atau terlalu Eee Era digitalnya terlalu cepet jadi Perkembangannya terlalu cepet jadi Eh dia mau yang instan-instan aja Gue denger single aja Terlalu Tapi tuh Pengaruh gak berpengaruh gak sama lo bikin karya gitu Iya Gimana lo harus Harus ngeluarin nih Harus ngeluarin nih gitu Enggak sih Enggak juga Enggak juga sih Lo lebih tertarik sama Analog atau digital Di Nelplam sendiri Itu terus sebuah rilisan Sebuah rilisan Sebuah rilisan Eh kalo bisa sih Dua-duanya sih kalo Dua-duanya Kominasi Kominasi Siasatnya gimana sih Siasatnya Ketika lo harus jual analog Dan lo juga ngeluarin digital Kalo dari lo sendiri Hmm Mungkin Untuk Awalan Mendingan sih kalo Dari sudut pandang gue ya Digital duluan aja Biar orang tau lagunya dulu Baru lu keluarin rilisan fisik kayak gitu sih Kalo apa? Dari segi Fresh money lah Gak dari digital Kan Radar-radar lama nih Iya Nah itu Tapi Exposure apa yang lo dapet Dari ketika lo ngeluarin Single di digital gitu Kalo digital tuh Penyebaran Maksudnya orang yang Mendengar Dari berbagai Negara sih Sebenernya Itu exposure yang Gue dapet Dari Nordpam sih Terus gue cek Anjaya nih Ini negara mana nih Ini Gameran Iya Pokoknya negara-negara yang Gak Gak expected Gue dapet gitu Ini apa nih Lebih banyak peluang gak? Iya lebih banyak Pendengar yang bisa lo jaring sih Hmm Nah Karena saking seringnya Normal main di acara Mods Mayday ya Orang bisa nge-claim bahwa Wah ini band Mods nih Lo sendiri Ngerasa jadi feeling Kayak begitu gak Sebenernya musik itu tuh Ngebawa Mods nya Apa emang? Cuman di Semangat Mayday nya Wah dari sisi itunya Iya Semangat Mayday nya Nah kalo Ngomong Mods Sebenernya emang gue Tertarik dari Mods Dari 2000 Tahun 2000 awal sih Oke oke Jadi emang 2000 awal tuh Gue pas kenal Yaser tuh Wah Gue dicokokin The Jam kan Hmm Dan gue langsung Pin Apa pin Target gitu Hmm Gue nongkrong di warrior Pada kaget Wajib lu Target kan gitu Emang gue Ngefansi Emang The Jam juga salah satu Band Influence Nordpump sih Ya Ada lagi? Ya begitu kurang lebih wak Emang ini Jadi representatifnya Semangatnya Si Mayday Gitu ya Dengan kelas pekerja dengan Mods nya kan emang Mereka ada influence Ya Ada kesana juga Tapi dikemas dalam Nuansa Post Punk Ya Karena emang The Jam juga ngeluarin album Post Punk Ada The Bleeds juga ngeluarin Post Punk Album keduanya Emang sebenernya New Age New Age Ya Gak cuman New Age Ada album keduanya Itu full Ya itu Satu full album Post Punk Jadi kalo misalnya kita flashback ke belakang Lu mau ngeliatin genre Oi Bahkan punk sekalipun Discharge Sedewa-dewanya di beat Ya kan Dia juga mencoba menjadi happy metal Luar satu album yang isinya tuh Sudah kayak SCDC Ya Satu album Beda beneran Dari albumnya warwani Explorated juga ya Ya sebenernya Sebenernya Kok di reject Mencoba menjadi happy metal Glam ya Ya Tapi yang paling Yang paling influence banget adalah Ketika ada spesial Vokalistnya keluar Terus bikin Fun Boy 3 Fun Boy 3 Dan kita ada referensi Ketika mereka Kita senangnya Ketika mereka di fase apa Ya kan Ya betul Ketika di fase Oi Mereka di Oi Tapi mereka juga punya fase atas sendiri kan Pada saat itu Kita misalnya lagi di bener-bener spesial nih Tau-tau Oh ini ada Fun Boy 3 Begitu dengerin musiknya gini amat ya Gantung banget gitu Itu pada saat itu mungkin bingung gua Tapi sebenernya itu terjadi sekarang Di sini juga Ya kenapa Peter yang sebenernya kentalnya sama alas kaki Bisa pindah lintas generinya jauh nih Iya Sebenernya itu juga terjadi Maksudnya Mereka disadari Iya Jadi sebenernya pertanyaan pada saat itu yang menjawabnya Begitu di jalanin Ya gini ya Iya Yang lu bilang tiga periode ya Periode Gitu juga lu juga Ya gue kan ini Poster sejati Ntar suka ntar ngeplang ntar oi Lu hijrah oh iya Ntar suka ntar pang ntar oi Awalnya metal Ya udah juga Ya iya Gimana saatnya lu ada pang Tuhan lah Tahun 80 Berarti Nah ini sama-sama anak metal nih kan Iya Ketika lu Pertama kali Lu masih mainin musik oi Dari metal Apa yang lu ratain Gagak ada Lime of God Gak tau nih lah Maiden Maiden Ini dong ini Maiden aja udah Maiden Metallica Pegah Itu aja Gak bisa Ini gampang nih kayaknya Gampang Gampang Tricor Berarti lebih ke Simple sama spiritnya kayaknya Skill Skillnya Gak mumpuni Iya orang beli efek aja gak mampu Nah tapi nih Beda nih yang Lime of God nih Ini tetep metal Iya sih Tetep metal Tapi apa dia adaptasi sama Si musiknya not pump Termasuk ini juga om Ya itu sih sebenernya Cross genre ya Jauh 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 Ya pun sama-sama E minor ya Kalau distorsi Ini kan dibalikin lagi Distorsinya dikurangin Ya bener kan ya Disuruhnya dikurangin kan Dikurangin hampir 50% Abis 50% ada dikurangin Tapi lo kadang ego lo merontak-rontak gitu Buat ego awalnya sih merontak gitu ya Tapi lama-lama coba untuk diredam Coba untuk ikut Ngebaur jadi keluarga Diseloplam ini Wah yaudah Asik 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 Dibawa Jadi kan Bakalan ada lagu baru nggak Nanti Untuk Apa yang bakalan terjadi gitu Nantinya Apakah join Mungkin Perang dunia tiga atau Musiknya udah di Musiknya udah disiapin Oh musiknya disiapin Tinggal Mereka ganti Berapa bulan lihat dulu Berapa bulan baru kita bikin mirik Nggak dari awal aja jebret gitu Ya Kan spontanitas tuh Kayaknya lebih enak gitu Oh ya Bisa tentang Untuk Palestine menurut lo Oh Palestine will be free lah pokoknya Ya Hahaha Ya From river to the sea From river to the sea From river to the sea Oke thank you Kita udah Ngobrol Asik Bareng Northpam nih Palmera Utara Ternyata Gue pikir Gue pikir kata Om Miro itu Apa Bintang Utara Mungkin untuk ini Notpam bisa notice untuk acara tanggal 27 Tanggal 27 Tapi sebelumnya kita duduk dulu aja ya Ya terima kasih di bareng The Notpam di Cocot Jawi Kami dari The Notpam Jangan lupa datang di tanggal 27 Oktober 2024 Di Trihaus Kemang Di acara Dem Rock Club Show 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 Bidet Dem Rock Club Dem Rock Club Dem Rock Club Dem Rock Club Dan Rokap